Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Wijaya, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi Islam. Oke, Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara koferensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pecipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam. Satu ada akhidah, lalu ada syariah, kemudian ada ahlak. Akhidah di sini merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan keusahaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang Muslim, manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi, semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah sebagai Khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Lalu ada syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang Muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang ma'amalah. Lalu ada ahlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim, yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya. Sehingga disebut memiliki ahlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan ahlakul karimah. Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat Islam. Antara lain, Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat pukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian. Lalu riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran tentang pelarangan riba yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279. Secara tegas dinyatakan sebagai berikut, Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih merabukkan, apakah bunga bank termasuk riba atau bukan? Maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikir, dan Islamic Bank di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Nah, dapung beberapa karakteristik perekonomian Islam itu diantaranya adalah, satu, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil, misalnya dalam berbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Lalu, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk jakat, infak, dan sodako sesuai ajaran Islam. Lalu, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertaruh jawabkan apa yang telah dilakukan. Lalu, mengakui kepemilikan multijenis artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomiannya sesuai dengan ajaran Islam. Terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyimbangkan perekonomian. Selalu, menjaga keistimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapat keuntungan dan ketenangan batin dalam hidup. Lalu, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Melarang praktik riba, salah satu bentuk riba adalah penambahan-nambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menjamkan hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan dalam perekonomian. Syariah praktik riba adalah hal yang dilarang. Pada hakikatnya, adanya sistem ekonomi Islam bukanlah respon dari adanya sistem ekonomi konvensional, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dianggap sebagai kepala negara, hal utama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai Qur'an, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Rasulullah SAW membangun suatu strategi untuk mengubah keadaan negara, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Strategi tersebut diantaranya adalah membangun masjid, merehabilitasi kaum muhajirin, membuat konstitusi negara. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya. Termasuk di bidang ekonomi. Pada tahun awal-awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, dengan Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pemuaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan secara gotong royong dan sukarela. Pada masa ini, karakteristik pekerjaan masih sangat sederhana dan tidak memerlukan perhatian yang benar. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua mahkamah agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab seluruh administrasi negara. Pada masa pemerintah Rasulullah SAW belum ada tentara dalam bentuk yang formal dan tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji yang tetap, tetapi diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Seperti senjata, kuda, onta, dan barang-barang bergerak lainnya. Rasulullah SAW juga merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Yaitu, semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan pejabat negara dapat menggunakan harta tersebut untuk perlukan pribadinya. Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan bayi pulmal yang berfungsi sebagai suatu muasah atau lembaga yang menangani peneluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Rasul, bayi pulmal terletak di Masjid Nabawi, yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasul. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di dalam masjid dalam jangka waktu singkat, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sehingga tidak tersisa sedikitpun. Menurut Kaps, kegiatan produksi dalam perspektif Islam dianggap sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, materialnya, tapi juga moralitas selalu perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kebersihan, dan kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Lalu menurut Sidik, kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ada pun tujuan kegiatan produksi dalam meningkatkan kemaslatan yang biasa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Perilaku konsumsi dalam Islam juga memiliki etika antara lain jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan, kemanfaatan dan kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi. Dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam, sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam Ada pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Lalu sistem pajak profesional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya harat. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Lalu ada penghitungan jakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barangnya. Misalnya jakat perdagangan yang dikeluarkan jakatnya adalah keuntungan sehingga tidak ada pembayaran terhadap biaya produksi. Lalu sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah digunakan bimatolik standar yaitu emas dan perak atau hiram dan dinar. Karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil dengan nilai kursus diram dan dinar 1 banding 10. Lalu ada instrumen-instrumen kebijakan monitor dalam konvensional dan syariah. Ada operasi pasar terbuka Di sini operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Lalu ada fasilitas diskonto yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin bank sentral. Rasio cadangan wajib Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib lebih besar maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Imbuan moral Dengan imbuan moral, otoritas monitor mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Secara prinsip, tujuan kebijakan monitor Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan monitor konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang Sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia Adapun instrumen monitor syariah adalah hukum syariah Hampir semua instrumen monitor pelaksanaan kebijakan monitor konvensional maupun surat berharga yang menjadi unlaying mengandung unsur bunga Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan monitor berbasis Islam Lembaga Keuangan Bank Syariah menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan pesayang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan melalui lintas pembayaran Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia dalam dewasa ini Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan dalam sistem bunga Bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian, pengembalian modal, dan pendapatan bunga Lalu syarat-syarat transaksi perbankan syariah adalah Tidak mengandung unsur kezoliman, bukan riba Tidak membayarkan pihak sendiri ataupun pihak lain Tidak ada penipuan atau gahar Tidak mengandung materi yang diharamkan Tidak mengandung unsur judi dan masyir Lalu, negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem Islam Karena tanpa negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya Yaitu menjadi agama yang rahmatan lil alamin Atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi berserta isinya Tujuan hakiki dari suatu negara Islami adalah Untuk memberikan masalah kepada seluruh masyarakatnya Tanpa terkecuali, masalah ini hendaknya dapat menghantarkan seluruh anggota masyarakatnya Kepada kemakmuran dunia dan akhirat Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan Bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama Untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi Mengingat betapa pentingnya peran negara dalam Islam Fungsi negara mengelola sektor ekonomi Di ala terbagi dalam tiga fungsi Yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang Islami Maka negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah yang baik Penerimaan maupun pengeluarannya Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang seru dengan syariah Islam Untuk anggaran pengeluaran pun, negara harus juga memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariah Mungkin sekian pembahasan materi mengenai ekonomi Islam Jika ada salah penyebutan ataupun materi Mohon maaf, semoga sedikit pembahasan yang saya berikan dapat bermanfaat Bagi teman-teman yang menonton video ini Terima kasih Terima kasih